Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Di video ini kita sudah sampai pada koneksi antarmateri modul 1.3 visi Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Zun Haidir, cawan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Pada pendidikan Guru Penggerak kali ini, saya didampingi oleh Ibu Marlina SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Siti Hartuti SPDI sebagai pengajar praktik Bapak Ibu, dalam merancang visi Guru Penggerak, tentunya kita harus berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Di mana pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan Pendidikan merupakan kunci utama menciptakan manusia yang beradab Dengan visi yang baik, maka akan membangun peradaban yang lebih tinggi Di dalam visi yang kita buat juga, kita harus memasukkan ideologi Pancasila kita Dalam perwujudan profil pelajar Pancasila Yang di dalamnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif Kita harapkan nanti pemuda-pemuda Indonesia akan memiliki karakter-karakter seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, pada saat merancam dan melaksanakan visi guru penggerak Tentunya di dalam diri seorang guru penggerak sudah ada nilai dan peran guru penggerak Seperti yang kita pelajari pada modul 1.3 Di antaranya, peran-peran guru penggerak tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran Menjadi coach bagi guru lain Mendorong kolaborasi Mewujudkan kepemimpinan murid Menggerakkan komunitas praktisi Dengan nilai dan peran yang dimiliki oleh seorang guru penggerak Maka visi guru penggerak yang telah dirancang dan akan dilaksanakan Akan lebih berpihak kepada murid Visi yang telah kita buat Agar dapat terlaksana Tentunya harus kita pecah dalam prakarsa-prakarsa perubahan Dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan Yang disusun berdasarkan pendekatan Inquiry apresiatif Dengan alur bakja Bapak Ibu, tentunya dengan mind map Visi guru penggerak seperti yang ada pada video ini Memudahkan kita untuk merancang maupun melaksanakan visi guru penggerak Melalui alur-alur pemahaman yang sudah kita dapatkan Kita pertegas kembali Pemahaman kita tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Dimana visi yang dihasilkan oleh guru penggerak Harus sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Bahwa tujuan pendidikan adalah Menuntun segala kodrat yang ada pada anak Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat Sehingga dalam menyusun visi Harus berfokus kepada kepentingan murid Agar murid dapat mengembangkan potensi yang dimiliki Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman Serta azastrikon Kontinu Konvergan Kosentris Kita pertegas kembali nilai dan peran guru penggerak Guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin dalam pembelajaran Memiliki inovasi yang memberikan pembelajaran yang bermakna Dan berpihak pada murid Nilai dan peran guru penggerak harus dimiliki oleh seorang guru penggerak Demi mewujudkan visi yang telah dirancang Untuk meninggikan peradaban bangsa Selanjutnya profil pelajar Pancasila Harus dijadikan gelandasan dalam menyusun visi Sehingga dapat menjadikan pelajar Indonesia Sebagai pelajar sepanjang hayat Yang memiliki kompetensi global Dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Berikut adalah visi guru penggerak Dan prakarsa perubahan yang telah saya buat Dan saya juga sudah memasukkan prakarsa perubahan tersebut Dalam langkah-langkah atau alur bakja Terima kasih Terima kasih